Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Markim Privat. Kali ini kakak akan membahas penilian tengah semester kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ayo kita belajar ya, kita siapkan diri kita menghadapi ujian tengah semester 2. Saya mulai dari soal nomor 1. Perhatikan beberapa reaksi berkut. Berdasarkan reaksi-reaksi tersebut, senyawa yang berperan sebagai bahasa Lewis. Oke, ciri-ciri bahasa Lewis yaitu memiliki PEB. Nah, kalian carilah yang senyawanya memiliki PEB. Saya ambil dari poin 1 dulu ya. Nah, di sini ada H2O, di sini ada H+. Kalau ada muatan positif, itu artinya kehilangan elektron. Maka tidak mungkin memiliki PEB. Maka di sini yang merupakan bahasa Lewis, itu adalah H2O. Ya, saya cek di sini. H2O, H itu adalah golongan 1. Kok itu golongan 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini oksigen memiliki PEB. Lalu dia menyumbangkan PEB-nya untuk berikatan dengan H+, sehingga membentuk H3O+. Ya, maka poin 1 yang bahasa Lewis itu H2O. Saya masuk ke poin kedua. Di sini yang bahasa Lewis itu juga H2O. Ya, kita masuk ke poin yang ketiga. Di sini yang bahasa Lewis itu adalah siapa? Ya, betul. CH3CO2-. Kenapa? Karena dia ketambahan elektron di sini. Pasti nanti ada PEB-nya. Kalau untuk NH4+, dia paling keambil 1 elektron itu. Plus itu artinya terambil 1 elektron. Maka tidak akan memiliki PEB. Ya, jadi yang bersifat bahasa Lewis itu adalah H2O dan CH3CO2-. Oke ya, jawabannya mana deh? Jawabannya adalah C. Saya lanjut ke soal nomor 2. Suatu larutan bahasa lemah LOH konsentrasinya adalah 0,25 M. Diukur pH-nya menggunakan pH meter. Hasilnya, larutan tersebut memiliki pH sebanyak 11. Tentukan nilai KB-nya. Ya, ditanya KB-nya. Nah, padahal dia adalah bahasa lemah. Maka rumusnya apa deh? OH-min sama dengan akar KB dikalikan M. Apabila nilai pH-nya adalah 11, maka nanti POH itu akan rumusnya pH dikurangi, eh sorry, 14 kurangi pH ya maksud saya. Ya, maka 14 saya kurangi 11. POH-nya adalah 3. Karena POH-nya 3, maka OH-nya 10-3. Ya, KB-nya tidak tahu konsentrasinya berapa? Konsentrasinya 0,25. Saya masukkan di sini ya, 0,25. Kedua ruas saya kuadratkan, maka ruas kiri menjadi 10 pangkat min 6. Saya bagi dengan 0,25 sama dengan KB-nya. 1 dibagi 0,25 itu adalah 4. 4 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah C. Nomor 3, dalam 125 mili larutan asam hidrozoat NH3, ya, volumenya adalah 125 mili, terdapat H plus sebanyak 9,5 kali 10 pangkat min 4 M. Jika diketahui nilai KA-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5, ditanya masaknya ya, gram-nya itu tidak tahu deh. Oke ya, guys, kita olah dari H plus. Karena ini adalah asam lemah, maka rumus H plus adalah akar KA dikalikan dengan M. Oke ya, guys, kita lanjutkan. H plus-nya itu adalah 9,5 kali 10 pangkat min 4. Akar KA-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5. Nah, nanti M-nya saya biarkan dulu ya, dalam bentuk M ya. Kedua ruang saya kuadratkan. 9,5 dikalikan 9,5 ya, atau saya kuadratkan. Itu adalah 90,25 kali 10 pangkat min 8. Saya bagi dengan 1,9 kali 10 pangkat min 5. Nanti konsentrasinya ketemu ya. Sebenarnya, saya bagi dengan 1,9, itu adalah 47,5. 47,5 kali 10 pangkat min 3. Ini konsentrasinya. Oke, lanjut. Apa rumusnya konsentrasi? gram, dibagi dengan MR, dikalikan 1000, dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Volume di sini. Oke. Ya, konsentrasinya itu adalah 47,5 kali 10 pangkat min 3. Masanya tidak tahu. MR-nya itu 43 ya. Silahkan kalian hitung ya. Ada H N3. Maka H-nya 1, 14 pangkat min 3. Ya, seribu, volumenya itu adalah 125. Seribu dibagi 125 itu 8 ya, dik ya. Saya akan hitung. 43 dikali dengan 47,5. Lalu hasilnya dibagi dengan 8 ya. Jawabannya itu adalah 255,3 kali 10 pangkat min 3. Atau gram-nya sama dengan 0,255 gram. Ya, jawabannya itu adalah D. Paham ya, dik ya? Kita masuk ke soal nomor 4. Pasangan larutan yang memiliki pH sama. Ditanya yang pH-nya sama ya. Saya akan satu persatu di sini. H+, dia adalah sebuah asam kuat. Maka rumusnya adalah A dikalikan M. A itu adalah jumlah H+, jumlah H-nya 1. Konsentrasinya itu adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Maka nanti pH-nya berapa mbak? pH-nya 1. 1 min log 1. Lanjut, kita masuk ke yang poin kedua. H+, HnO3 itu juga asam kuat ya. Rumusnya adalah A dikalikan M. A-nya itu juga 1 karena H-nya 1. konsentrasinya berapa mbak? 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, maka 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, maka 1 min. Oh, sorry-sorry. Ini pH-nya ya. Sebentar. Maka nanti pH untuk senyawa yang kedua itu adalah 1 min log 5. Ya, saya stabiloin ya. Oke, lanjut. Nomor 3 ada H2CO3 yaitu asam karbonat. Dia adalah asam lemah. Maka nanti rumus H+, adalah akar. KA, saya masukkan aja ya. 4 kali 10 pangkat min 7. Dikali dengan konsentrasinya. 0,1. 10 pangkat min 1. 4 diakarkan 2 ya. Ini berarti min 8 diakar adalah min 4. Nah, berarti pH-nya berapa D? 4 min log 2. Ya, pasti kalian gak bisa semuanya ya. Next, saya masuk ke poin 4. Itu ada asam sulfat. Asam sulfat itu asam kuat. Maka H+, sama dengan A dikalikan M. A-nya itu 2 ya. Konsentrasinya adalah 0,05. Ya, 0,05 dikalikan 2. Itu kan 0,1 ya. Atau 10 pangkat min 1. Nah, berarti pH-nya berapa Mbak? pH-nya 1. 1 min log 1. Itu kan 1. Ya. Oke, ketemu nih. Yang sama itu adalah ini. Jawabannya adalah 1 dan 4. Ada. Iya, ini. Paham ya Dik ya? Saya lanjut ke soal nomor 5. Ya, nomor 5. Kita akan coba ya bersama-sama. Perhatikan grafik perubahan pH. Larutan Hx 0,1 M. Selama titrasi berikut. Ya, ini Hx ya. Berarti titrasi asam. Terhadap apa? Ternyata berakhir mendekati pH dengan pH 14 ya. Maka titrasi basa kuat. Ya, ini berarti sekitar pH mendekati 4. Maka termasuk asam lemah. Makanya titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya. Pernyataan yang benar. Titrasi terjadi antara basa lemah dengan asam kuat. Salah. Kalau basa lemah dengan asam kuat itu grafiknya kurang lebihnya seperti ini, Dik. Ini misalkan pH 7 ya. Basa lemah di sini. Dengan asam kuat itu kayak gini. Nah, begitu ya. Maka A salah. Jumlah mol senyawa yang diditrasi sebanyak 5 milimol. Nah, konsentrasi untuk asamnya itu sudah diketahui 0,1 M. Kita lihatlah titik ekipalinya. Itu artinya titik di saat mol asam sama dengan mol basa. Nah, ini titik ekipalinya terjadi pada saat pulumenya 50. Artinya kan mol asam sama dengan mol basa. Begitu ya guys. Rumusnya mol di sini adalah M dikalikan V dikalikan polensinya. Ini berarti kan MB dikalikan volume basa dikali polensinya. Konsentrasi asamnya itu disoalkan 0,1 D. Volume titik akhirnya kan 50. Polensi asamnya 1 ya. Ini Hnya ada 1. Ya, maka ketemulah 5 milimol. Nah, udah. Ya, coba kita cek poin C. Pada titik ekipalinya yang terjadi reaksi hidrolisis asam lemah. Coba kita cek ya. Apakah ini hidrolisis asam? Nah, ini kan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nanti menghasilkan garam dan air. Otomatis hidrolisis itu kan artinya pada saat mol asam sama dengan mol basanya. Kalau terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, maka ini hidrolisis parsial sifatnya basa. Oke ya. Maka bukan hidrolisis asam, tetapi terhidrolisis parsial bersifat basa. Poin D. Indikator yang tepat digunakan adalah metil merah. Kita lihat titik ekipalinya itu adalah pada saat pH 8 ke atas ya. Itu artinya pH basa. Karena pH basa, maka tidak mungkin menggunakan metil merah. Kita menggunakan indikator yang basa agar bisa membaca perubahan warnanya ya. Jadi indikator yang tepat itu adalah penoptalin. Begitu deh. Poin E. Pada penambahan NaOH sebanyak 30 mili. Kita lihat aja. Ini ada 30 mili ya di sini ya. NaOH ditambahkan. Kita lihat ke grafiknya. Ini adalah titiknya. Nah. Ternyata pada penambahan 30 mili. Itu pH-nya masih 5. Begitu deh. Ya. Maka masih dalam keadaan pH asam. Ini berarti salah. Oke. Jawaban saya adalah B. Silahkan kalian diskusikan ya dengan teman kalian ya. Jika ada perbedaan, silahkan kalian share ke kolom komentar. Ya. Nomor 6. Nomor 6. Jika sebanyak 25 mili larutan HClO4. 2 x 10 pangkat. Min 10 M. Wah. Ini konsentrasinya sangat kecil sekali ya deh ya. Pangkat min 10. Ini adalah asam kuat. Kita coba akan cari ya. Dicampur dengan 25 mili larutan HClO. HClO itu adalah asam lemah ya. Konsentrasinya juga sangat kecil sekali ini. Pangkat min 11. Itu berarti 0,000 panjang sekali ya. Nilai pH campuran kedua larutan tersebut adalah. Oke ya guys. Kita mencari H+. Itu rumusnya adalah konsentrasi H plus total ini ya. Konsentrasi H plus 1 dikalikan volume 1. Nah disini untuk H plus 1 saya menggunakan HClO4 ya. Ditambah dengan konsentrasi H plus 2. Dikalikan volume 2-nya ya. Artinya untuk H2-nya berarti saya pakai HBrO yang asam lemah dibagi dengan volume total. Maka V1 ditambah V2. Inilah mencari H plusnya. Oke saya masukkan ya. Untuk HClO4 yaitu asam kuat. Maka saya gunakan rumus A dikalikan M. Ya H plus untuk asam kuat itu adalah A kalikan M. Valensi asamnya itu 1 ya. Hnya ada 1. Maka 1. Konsentrasinya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Volume 1-nya ini adalah 25 mili. Saya jumlah dengan. Nah ini H plus yang kedua. Itu adalah HBrO ya. Dia adalah asam lemah. Maka akar KA dikalikan M. Begini. Oke. Maka nanti akar KA-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Ini KA-nya juga kecil banget ya. Dikali konsentrasinya HBrO 2 kali 10 pangkat min 11. Oke. Ya. Volumenya berapa? 25. Ya. Dibagi dengan volume total. Volume totalnya berarti kan 25 ditambah dengan 25. Begitu ya Dek ya. Ya saya akan hitung. 25 dikalikan 2. Itu kan 50 ya. 50 dikalikan 10 pangkat min 10. Saya kali dengan akar. Akar ya perhitungannya saya taruh sini ya Dek ya. 2 dikalikan 2 itu kan 4 ya. 10 pangkat min 9 dikalikan 10 pangkat min 11. Itu adalah 10 pangkat min 20. Maka nanti kalau kita akar. 2 kali 10 pangkat min 10. Ya. Saya masukkan. Oh ini ditambah ya. Maaf ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 10. Dikali dengan 25. Saya langsung aja ya. 2 kali kan 25. Itu kan 50. 50 kali 10 pangkat min 10. Dibagi dengan 25 tambah 25. Itu 50. Ya. Ini kan pangkatnya sudah sama ya Dek. Ini pangkatnya sama. Pangkatnya sama. Maka boleh kita jumlah. 50 tambah 50 kan 100. Kali 10 pangkat min 10. Dibagi dengan 50. Ya. Ini 2. Oke. 2 kali 10 pangkat min 10. Inilah H plus totalnya. Maka nanti mencari pH-nya gimana mbak? Min log H plus. Atau kalian langsung aja boleh ya. Maka 10. Min log 2. Ya. Maka 9,6 sekitar itu ya. Maka jawabannya yang mendekati adalah D. Paham ya Dek ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 7. Suatu campuran terbentuk dari larutan 800 mili H2SO4. Ini adalah asam kuat ya. 800 mili. Ternyata pH-nya adalah 3. Dengan KOH. pH-nya, oh 200 mili, maaf. 200 mili. pH-nya itu adalah 12. Pernyataan yang tepat. Oke. Ini adalah suatu reaksi asam ditambah basah. Atau reaksi penggaramannya. Maka nanti H sama OH itu menjadi H2O. Nanti K plus dan SO42- membentuk garam K2SO4. Kita setarakan. K-nya 2. Langsungkan di sini 2. SO4-nya 1. SO4-nya 1. Ini saya kualifikasikan 2. Ya. Ini sudah setara. Saya akan mencari mula-mula reaksi sisa. Untuk mencari mol yang sisa siapa. Apakah ada mol yang sisa ataukah dua-duanya habis. Oke ya. Sekarang saya akan mencari konsentrasi H2SO4. Kan di situ di soal pH-nya 3 ya. Maka nanti H plus-nya adalah 1 kali 10 kakak di 3. Untuk asam kuat maka H plus itu rumusnya adalah A dikalkan M. Ya. 1 kali 10 pangkat min 3. Valensi asamnya itu adalah 2. Konsentrasinya ketemu. Ya. 1 bagi 2 itu kan 0,5. Maka 5 kali 10 pangkat min 4. Saya letakkan di sini. 5 kali 10 pangkat min 4. Paham ya dek ya. Oke. Saya akan lanjutkan untuk mencari konsentrasi KOH. KOH itu adalah basa kuat. Oh ternyata pH-nya 12. Maka nanti POH-nya berapa mbak? 14 kurangi pH. Gitu ya. Maka POH-nya 2. Maka nanti OH-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 2. Ya. Karena dia basa kuat. Maka nanti rumus OH-nya sama dengan B kalikan M. Ya. 1 kali 10 pangkat min 2. Valensi basanya berapa? Valensi basa itu jumlah OH-nya. Jumlah OH-nya 1. Paham ya? Konsentrasinya ketemu. 1 kali 10 pangkat min 2. Saya letakkan 1 kali 10 pangkat min 2 M ya. Oke. Saya akan mencari masing-masing mol-nya. Ya. 800 dikalikan 5. Itu kan jadi 4000 ya. 4000 dikali 10 pangkat min 4. Itu kan 0,4. 0,4 mili mol. Yang ini. Rumusnya itu M kalikan P ya. 200 dikalikan 10 pangkat min 2. Itu adalah 2. 2 mili mol. Ya. Setelah ini kita sudah terlihat sekali. Yang habis itu adalah 0,4. Ya. Maka 0,4 sebagai mol pembatas. Dia habis. Biar habis dikurangi berapa mbak? Dikurangi 0,4. Inilah mol pembatasnya. Berarti KUH yang bereaksi berapa D? Jangan lupakan koefisien. 2 per 1 dikali 0,4. Ya. Maka jadi yang berkurang 0,8 nanti. Yang bereaksi maksud saya ya. 2 dikurangi 0,8. Itu adalah 1,2 ya. Maka di sini mol yang bersisa itu adalah KUH. KUH itu adalah basa kuat D. Maka nanti konsentrasinya gimana mbak? Mol sisa dibagi dengan volume total. Hati-hati kita bagi dengan volume total. Ya. Maka kita bagi dengan 1000. Maka 1,2 x 10 pangkat min 3. Inilah konsentrasi KUH. Yang bersisa. Ya. Maka nanti pH campurannya jadi apa? Ini campuran asam tambah basa ya. Maka nanti pH akhirnya itu adalah berupa basa kuat. Maka saya mencari OH min. Rumusnya adalah B x M. Valensi basanya 1 ya. Konsentrasinya 1,2 x 10 pangkat min 3. Maka nanti pH-nya itu adalah 3 min log 1,2. Maka nanti pH akhirnya adalah 14 kurangnya 3? 11 ya. Min sama min jadi plus. 11 plus log 1,2. Oke guys. Inilah kurang lebih perhitungan pada soal nomor 7. Sekarang kita cek ya. A. Apakah campuran bersifat netral? Tidak. pH akhirnya adalah pH basa. Maka bukan netral. Salah. B. pH yang terbentuk 11 plus log 12. Salah. Harusnya log 1,2. Ya. Ini deh. Oke ya. Salah ya. Konsentrasi K plus dalam campuran apakah 2 x 10 pangkat min 3? Ya. Kita mencari konsentrasi K plus. Itu di sini ya. Saya akan tuliskan di sini. KOH ya. K plus kan berasal dari KOH teriwan menjadi K plus dan OH min. Nah di dalam campuran itu ini deh. Ini nih. Ya. Konsentrasinya adalah 2. Konsentrasinya. Saya mencari konsentrasi ya. Konsentrasi kan mol dibagi volume. Molnya kan ketemu 2 mili mol. Volumenya berapa? Jangan lupa volumenya adalah campuran. Karena KOH sama H2SO4 sudah dicampur. 800 ditambah 200 itu adalah 1000. Nah begitu ya. Maka konsentrasi KOH di dalam campuran itu adalah 2 x 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi K plusnya berapa? Ya sama ya. 2 x 10 pangkat min 3 juga. Karena kan 1 x 1 dikali ini. Ya. Berarti poin C betul. Ya. Jawabannya adalah C. Coba saya akan cek poin D. Campuran merupakan larutan penyangga asam. Syaratnya penyangga itu harus ada yang sisa. Yang sisa yaitu asam lemah. Ya. Karena dia penyangga asam. Asam lemah dengan garamnya. Inilah penyangga asam. Begitu ya. Poin E. Campuran merupakan garam yang bersifat basah. Ini bukan hidrolisis garam ya. Syaratnya garam itu kan artinya baik asam maupun basah itu dua-duanya maunya habis. Ini hanya reaksi pencampuran asam ditambah basah. Oke ya. Jawabannya yang tepat itu adalah C. Perhatikan beberapa senyawa garam berikut. Senyawa yang dapat memerahkan lakus biru. Oke. Berarti lakus biru menjadi merah. Maka ini tanda-tanda bahwa larutan garam tersebut bersifat asam. Karena bersifat asam maka garam tersebut gabungan asam kuat basah lemah. Ya guys. Oke. Cu itu adalah basah lemah. Cl itu adalah asam kuat. Betul. Na itu adalah basah kuat. No3 itu asam kuat. Salah. Ini adalah garam netral. Ca itu adalah basah kuat. Po4 itu adalah asam lemah. Ini garam parsial sifatnya basah. Al itu adalah basah lemah. Sedangkan SO4 itu asam kuat. Ini parsial sifatnya asam. Minta yang asam ya. Maka jawabannya 1 dan 4. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 itu kayaknya perhitungannya agak panjang ya di. Saya akan ganti slide baru aja nih. Nomor 9. Diketahui tetapan ionisasi asam nitrit ya. Maka itu diketahui ada Ka. Ka nya adalah 4,5 x 10-4. Ada KNO2. Ini berarti garam ya. Bersifat apa? K plus NO2-. Ini adalah basah. Eh maaf maaf. Ini adalah basah kuat. Ini adalah asam lemah. Maka garam parsial bersifat basah. Ya. Dia PH nya itu adalah 9 min log 3. Karena PH nya 9 min log 3. Maka nanti H plus nya berapa? 3 x 10-9. Nah berarti OH min nya berapa mbak? OH min itu rumusnya adalah KW dibagi dengan H plus. KW itu adalah tetapan. Maka 10-15 saya bagi dengan 3 x 10-9. Ketemulan nilai OH min sama dengan 1 x 3 x 10-5. Paham ya adik ya? Selanjutnya yang ditanya adalah berapakah mol K plus dalam 200 mili larutan KNO2. Oke. Yuk kita perhitungkan dari garam parsial sifatnya basah ya. Untuk mencari konsentrasi M min nya dulu ya. Karena kita punya rumus untuk hidrolisis garam OH min sama dengan KW per Ka dikali dengan M min. Nanti M min nya ketemu ya. Yuk OH min nya kan sudah ada ya. 1 x 3 x 10-5. Dari sini deh. Dari sini ya tadi ya. Oke. Sama dengan akar. KW itu adalah tetapan. Dibagi dengan Ka. Ka nya berapa? Oh. 4,5 x 10-4. Dikali dengan M min. Lalu kedua ruang saya kuadratkan. Maka menjadi 1 x 9 x 10-10. Saya kali dengan 4,5 x 10-4. Sama dengan 10-14 x M min. Ya. Kedua ruang saya kuadratkan. Yang kiri jadi kuadrat. Yang kanan akarnya hilang. Begitu ya guys. Lalu saya kalikan silang. 4,5 x 9 itu adalah 0,5. Atau 5 x 10-1. Maka menjadi 5 x 10-15. Sama dengan 1 x 10-14. Dikali dengan M min. Maka ketemulah konsentrasi anionnya adalah. Ini hilang ya. Ini sisa min 1. 5 x 10-1 M. M min itu apa sih mbak? Begini Dik. Adakah NO2 ya? Terion menjadi apa? K plus dan NO2 min. Nah inilah yang disebut dengan M min. Itu ini. Ya. M minnya itu berarti 5 x 10-1. Maka nanti M konsentrasi K plusnya berapa? 1 x 1 dikalikan konsentrasinya NO2 min ya. Maka sama. 5 x 10-1 M. Nah berarti molnya berapa mbak? Apa itu rumusnya mol? Mol itu rumusnya adalah M dikalikan V. Ya. Konsentrasinya 5 x 10-1. Volumenya berapa deh? Volumenya 200 mili. Kalau mili nanti mili mol. Maka 200 mili saya dibuat liter. Dibagi seribu ya. Maka menjadi 2 x 10-1 liter. Nah ini sudah nanti satuannya mol. 5 x 2 itu 10. 10-1 dikali 10-1 itu 10-2. Atau 1 x 10-1 mol. Ya. Jawabannya 0,1. Lumayan panjang ini ya guys. Nomor 10. Nomor 10. Senyawa alkyl amina ada C2H5NH3Cl. Ini kalau teriwati menjadi C2H5NH3+, dan Cl-. Maka ini garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Garam terhidrolisis parsial bersifat asam. Ya. Maka nanti rumusnya adalah H plus sama dengan akar. KW per KB dikali dengan M plus. Oke ya adik ya. KB-nya berapa? 1 x 10-14. KB-nya berapa? 5,6 x 10-4. M plus-nya berapa? Nah kita akan mencari konsentrasinya dulu ya. Untuk garamnya. Itu kan konsentrasinya sudah ada di 0,5 M. Maka nanti mencari M plus-nya. Nah ini kebetulan M plus-nya itu koefisinya 1. Maka nanti M plus sama saja dengan M garamnya 0,5 M. Saya masukkan ke perhitungan 0,5 M. Oh ini tidak usah ikut lagi ya. Nah kayak gini jangan ada satuan. Oke kita akan hitung 0,5 dibagi dengan 5,6 itu adalah 0,089. Nah min 14 dibagi min 4 itu kan 10 pangkat min 10 ya. Oke kita akan siasati. Maka ini saya buat seperti ini. 1, 2 ya. Makanya sama saja dengan akar. 8,9 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 10. Maka menjadi 8,9 saya buat menjadi 9 kali 10 pangkat min 12. 9 di akar itu adalah 3. 3 kali 10 pangkat min 6. Itulah H plus-nya. Apabila H plus-nya sudah ketemu maka pH-nya ketemu ya. 6 min log 3. Begitu guys ya. Jawabannya insya Allah adalah C. Oke saya akan bahas 10 soal terlebih dahulu untuk kalian belajar menghadapi PPS semester 2 nanti. Semoga bermanfaat dan simak kembali video matkim privat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.